Hai jumpa lagi bersama saya Danny Pai dari informasi update ranking BWF terbaru Indonesia menempatkan 2 nomor dalam 10 besar Tunggal Putra Biasanya Jonathan Christie melampaui Antonesi Nisuka Ginting Namun semenjak juara Dehatsu Indonesia Master Antonesi Nisuka berhasil merangkak ke posisi 5 besar dunia dengan 76.722 poin dari 20 event yang diperhitungkan Sementara Jonathan Christie berada di posisi ke-7 dengan 73.538 poin Kemudian pemain Indonesia lainnya ada Cesar Iren Rustavito yang berada di peringkat 20 Dan di bawahnya Tommy Sugiyarto dengan 46.000 poin Kento Momota masih bertahan di posisi teratas dunia dengan 111.918 poin Menyusul Choutian Chen dengan 80.548 poin Nah jauh ke bawah di posisi 75 besar dunia pemain Indonesia lainnya Chico Aura Dwi Wardoyo berada di posisi 75 besar dunia dengan 22.570 poin Dan ada Ishan Leonardo Emanuel Rumbai di posisi 91 dengan 19.600 poin Untuk sektor Tunggal Putri Di tempat teratas masih dikuasai oleh Chen Yufei dengan 98.265 poin Tai Zuying masih menguntit di posisi kedua dengan 95.775 poin Carolina Marin merangkak dua posisi ke posisi delapan dengan 63.120 poin Pemain Indonesia hanya berada di peringkat 24 dunia Yaitu Gregorio Mariska Tunjung dengan 44.000 poin Yang riskan disini adalah Fitriani karena berada di posisi 33 besar dunia Turun satu peringkat sehingga apabila 32 pemain diatasnya bermain di turnamen berikutnya Maka ia wajib melalui babak kualifikasi sebelum masuk ke babak utama Begitu juga dengan Ruseli Hartawan yang masih berada di posisi 37 dunia dengan 34.220 poin Jauh ke bawah ada Liani Alessandra Mainaki di posisi 65 dan Kuali Indonesia di posisi 77 besar Serta Yulia Yosefin Susanto pada posisi 85 besar dunia Sektor Ganda Putra Marcus Fenalli Kevin Sanjay Sukamulyo Tak bergeming di posisi teratas dunia Dengan 104.403 poin Hasil ini membuat rekor The Minions mungkin akan bertahan lebih lama lagi Dengan peringkat satunya Hendra Setiawan Muhammad Asan menguntik di posisi kedua dengan 99.500 poin Sementara Fajar Alfian dan Rian Ardianto masih berkutat di posisi kelima besar Dengan 75.885 poin Menguntik di bawahnya Hiroyuki Endo Yuta Watanabe Dengan 73.133 poin Pemain utama Indonesia lainnya ada Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira Ada Yusuf Santoso di posisi ke-26 dengan 41.530 poin Jauh ke bawah di posisi ke-46 dunia Ada Angga Pratama Riki Karanda Suardi Dengan 28.310 poin Dan Beri Angliawan Hardianto Dengan 28.310 poin Di bawahnya lagi ada Muhammad Soebol Fikri Bagas Maulana Yang naik 3 peringkat Ke posisi ke-52 dengan 25.140 poin Kemudian ada Sabar Kariaman Gutama Franky Wijaya Putra di posisi ke-60 Dan Pramudiaku Sumawardana Yeremia Erik Yoke Yakub Rambitan Di posisi ke-62 dengan 20.420 poin Kemudian ada Rising Star Leo Roli Carnando Daniel Martin Posisi ke-69 naik 12 peringkat Dengan 19.200 poin Dan masih ada di 100 besar dunia Tepatnya di posisi ke-97 Kenas Adi Arianto dan Rian Agung Saputro Dengan skor 13.930 Dari 6 pertandingan terakhir yang dimainkan mereka Untuk sektor ganda putri Cengkinceng, Jaivan Masih bertahan dari adangan-adangan Ganda Jepang maupun Korea Dengan 100.110 poin Menguntir 2 pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagaara Dan Yuki Fukushima Saeke Hirota Di posisi ke-2 dan ke-3 4-5 ada Korea Dan sementara Indonesia Hanya berada di peringkat 8 Grecia Polyaprian Rayu Dengan 71.705 poin Juara di DH Indonesia Master 2020 kemarin Tidak mampu menaikkan posisi Greyap Ke posisi 7 Karena poinnya masih terampau jauh Di bawah Misaki Matsutomo Ayakatakasi Dengan 74.062 poin Di posisi 18 ada Dela Destiara Haris Rizky Amle Predita Dengan 44.963 poin Jauh ke bawah ada Siti Ripka Di posisi ke-7 Dengan 29.560 poin Dan Yulvira Barka Zauza Fadila Sugiyarto Dengan 25.480 poin Di posisi 50 52 Niketut Mahadewis Tarani Rizky Amleya Predita Dengan 24.616 poin 55 Nita Violina Marwa Putri Syaika 24.100 poin Di posisi 63 Niketut Mahadewis Tarani Tania Oktavene Kusuma Naik 4 peringkat Dengan 20.640 poin Lanjutnya ada Posisi 64 Anggia Sita Awanda Pia Zepadia Bernadette Dengan 20.530 poin Kemudian ke bawah lagi Ada di posisi 77 Dela Destiara Haris Yang berpasangan dengan Tania Memiliki skor 17.640 poin Dan Agata Emanuel Siti Fadia Silva Ramadanti Di posisi 88 Dengan 14.820 poin Terakhir di ganda campuran Duo Cina Jeng Siwe Wang Yakiong Dan Wang Yiliu Wang Dongping Tak mampu digeser lawan-lawannya Dengan posisi 1 dan 2 besar dunia Jeng Siwe Wang Yakiong Berada di posisi pertama Dengan 111.802 poin Sementara Prabin Jordan Melati Deva Oktav Yanti Berada di posisi kelima Dengan 76.647 poin Prabin Jordan Melati Deva Harus mampu menjuarai Setidaknya beberapa turnamen ke depan Jika mau menggeser Juta Watanabe Harisye Casino Ataupun pasangan dari Thailand Sementara Hafiz Faisal Glori Emmanuel Wijaya Masih bertahan di posisi ke-8 Dengan 63.241 poin Tontowi Ahmad Winnie Oktaviana Kandau Masih memiliki nilai Di posisi 16 Dengan 48.815 poin Rino Privaldi Pita Nengtia Sementari Berada di urutan 20 Dengan 45.030 poin Kemudian di posisi ke-38 Ada Anan Maulana Mikkel Christine Bandasol Dengan 33.450 poin Dan Rehano Falkus Rayanto Lisa Ayu Kusumawati Di posisi ke-54 Dengan 25.660 poin Riki Karantasuardi Pia Zebadia Bernadette Dengan 24.560 poin Masih banyak kebawah Ada Alvian Ekoprasetia Marselia Gisa Al-Islami Di posisi 60 Dengan 22.790 poin 64. Ronald dan Anissa Dengan 21.860 poin Andika Ramadiansyah Bunga Fitriani Romadini Dengan 13.200 poin Di urutan 95 besar Sementara Dejan Kerjansyah Serenakani yang bermain Di Thailand Master kemarin Masuk ke 100 besar dunia Dengan melangkai 17 pemain Di atasnya Berada di urutan 97 Dengan 12.750 poin Baik itu saja informasi dari BWF World Ranking Update 100 besar Untuk pemain Indonesia Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax